Kalau dari saya, ini bukan masalah siapa yang mempertahankan harta siapa. Tapi yang pasti saya mempertahankan hak saya di sini gitu. Bukan harta siapa yang nggak mau digondol siapa, nggak. Tapi bagaimana saya bisa mempertahankan, memperjuangkan hak saya tanpa mengganggu hak orang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu sesuai dengan itu hak saya, memang keharusan itu punya saya, yaudah gitu. Nanti mudah-mudahan pengadilan bisa memberikan sebijaksana-sebijaksananya, mungkin hasilnya. Karena apapun akan saya usahakan, tanpa saya harus menyakiti orang lain, tanpa saya harus merugikan orang lain. Dan yang pasti ada usaha yang saya lakukan di sini. Saya nggak sendirian, saya banyak sharing dengan kuasa hukum saya, dengan orang tua saya, dengan para sesetunya saya. Dalam arti yang mereka tahu saya harusnya seperti apa gitu. Seperti apa, menghadapi sidang yang sepanjang ini. Saya tidak sendirian, dan itu perlu usaha. Perlu usaha, perlu operasional. Dengan di jaman pandemik seperti ini, kebayang nggak? Saya perempuan, ya. Pembelajaran ini juga saya masih tulang-tulang keluarga. Jadi saya benar-benar harus nge-plot-plotin biaya-biaya untuk ini, buat itu. Dan itu saya pikirin sendiri. Kira-kira berapa maunya teh? Seperti berapa jumlah yang teteh inginkan atau pembagian seperti apa gitu? Apakah seperdua-seperdua kah? Saya juga masih nunggu dari persidangan. Kira-kira dengan bukti-bukti yang saya tampilkan, Dengan bukti-bukti yang saya tampilkan, Dengan taksi-taksi yang saya hadirkan, Kira-kira nanti dari pengadilan seperti apa. Kan sudah ada ketentuannya, bukan? Jadi saya juga, Kalau saya bilang, saya cuma pengen 10 persen. Kan itu di awal sudah diomongin. Sebelum masuk ke percidangan, Saya sudah coba diskusi ya sama Alif. Saya sudah justruh sama Alif dan juga puasa hukumnya. Bahkan puasa hukum saya bicara dengan puasa hukumnya. Pada saat itu ya dong ya, Kita pernah ngasih gini daripada panjang nanti pasusnya, Udah ya, saya mening kasih aja modal buat usaha. Kalau perlu ilmu punya boleh, Mungkin nanti kita sharing sama suami saya. Sekarang kan dia entertainer ya. Kalau misalnya memang, Ayo kita bisa bikin bisnis sama-sama gitu loh. Saya udah kayak gitu. Dan sekarang bisnis kan, Udah tahulah ya di jaman kaya gini, Orang pasti susah gitu buat, Buat ngumpulin modal, Saya mau ngasih dia cuma cuma. Saya nggak mau ngasih hakta saya yang seperti apa, Tapi saya mau ngasih ini, Senjatanya. Saya mau ngasih jalannya, modalnya. Saya kasih modal, Ini usaha tinggal mau naik, Mau ngegrow, Mau gimana ya, Tergantung pada usahanya dia. Tapi dia nggak ngomongnya. Tapi dia menolak gitu. Dia tetap pengen rumah saya yang sedang saya cicil, Pengen mobil saya juga, Dan apartemen yang di Bandung kalau nggak salah. Bang Yopi, mungkin dari pandangan hukum sedikit ya Bang, Kira-kira berapa sih yang pantas untuk dibagikan Antara harta gondok ini gitu Bang, Dengan keadaan jenit-jenit yang udah berjuang Selama bertahun-tahun ya Bang ya. Memang teori hukumnya 50-50, Tapi ada jurisprudensi, Yang sudah kita sampaikan, Kalau dalam rumah tangga ini, Yang menjadi pencari nafkah adalah wistri, Maka suami hanya mendapatkan sepertiga bagian. Dan menurut hitungan kami pun, Sepertiga bagian itu, Sudah dihabiskan pula sama dia. Jadi, ya kita berjuang, Ya nol gitu. Tapi kembali lagi, Dekat semua, Maksudnya sakit, Ini yang keputusan. Terima kasih.